A.F.L, wanita yang lahirkan bayi di baskom kamar mandi sekolah agama di Magetan, kini ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Magetan AKBP Muhammad Rifai menyebut, A.F.L dinyatakan menghabisi bayinya yang baru dilahirkan di ember kamar mandi Pompes di Sumberagung, kecamatan Pelawasan Magetan pada Sabtu 21 Desember 2019 lalu. A.F.L diketahui sebagai warga dan pasar Bali dan menjadi santri di Pompes di Sumberagung selama 6 bulan terakhir. Menurut polisi, usia kandungan A.F.L terbilang normal, yakni 9 bulan. Artinya, tersangka masuk Pompes di Magetan sudah dalam keadaan hamil usia 3 bulan. Dari hasil visum, A.F.L melahirkan bayi laki-laki seberat 2,6 kg dan panjang 51 cm yang lantas meninggal, kekurangan oksigen lantaran ditumpuki pakaian kotor. Polisi juga mengklaim temukan bekas merah di bagian leher dan hidung si bayi. Meski sebelumnya A.F.L sempat bungkam meski ditanyai apapun, polisi akhirnya mendapati bahwa A.F.L hamil setelah berhubungan dengan pacarnya. Hubungan suami istri ini dilakukan ketika A.F.L dan pacarnya sama-sama nyantri di Pompes kawasan Bondowoso. Lalu ketika hamil, A.F.L disebut hilang dari Bondowoso dan mulai nyantri di Sumberagung Magetan. Kendati terlibat dalam hal berhubungan suami istri, pacar A.F.L tidak disangkut pautkan dengan kasus pembunuhan bayi yang murni dilakukan A.F.L sendiri. Dalam kasus ini, A.F.L sudah ditahan Polres Magetan dan dijerat pasar berlapis dengan ancaman penjara 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!